Intro Halo sahabat Basri, jumpa lagi dengan saya Basri Sofyan di Jejak Basri Hari ini kita ke lapangan lagi untuk nge-review banjir kanal timur Dari ujung ke ujung banjir kanal, nah ini banjir kanal timur Ini jembatan, ini dikenal dengan jembatan Kecamatan Durensawit atau Keluran Durensawit ya, makanya Durensawit lah Nah di jembatannya, itu kalau kesana itu kita ke Pondok Lapa, Pondok Kopi Nah disana jalan rayanya, itu kalau kesana itu kita ke Klender, Peralawan Revolusi Ujung-ujungnya sampai ke Kebunanat Nah ini PKT Yang akan kita review adalah ini Taman Nah nanti kita tanya, taman apa tadi Nanti kita minta izin Boleh gak diliput Oke ikutin terus liputannya Nah ini dia nih Sepertinya taman ini sih Baru dibikin ini Wah 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 Ya kita lihatin selamat menikmati sedang di taman rumput-rumputnya masih dibikin nah cakep nih burungnya nih urban farming nah guys ini background backdrop apa nih silahin pokoknya ini lukisan di belakang nih buat selfie-selfie tuh dari oh logam liat ada sponsornya juga bang ya nah ini kita ditemani oleh bang bang siapa bang bang jamal bang jamal ini semacam RPT rayang dulu atau beda nih bang beda pak beda ya ini kan ini kan dari kapal-kapal juga ini juga ada peraturan untuk membangun wilayah lingkungan yang kumuh itu untuk menjadi taman yang indah oh setiap perwilayah itu harus mempunyai taman unggulan iya 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 jadi lingkungan salah satu ini untuk contoh ini contoh ya contoh bahwa masyarakat itu harus bisa ikut membangun Jakarta itu agar bersih agar bersih iya 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 rumah-rumah dulu juga oh rumah benar 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 kita menuju menjadi taman buah taman buah taman buah nah sekarang kita bangun untuk menjadi taman unggulan oh gitu jadi taman buah ada pohon buahnya juga oh ini pohon buah ini ya ini buah apa nih pak jamal ini buah sirsat oh ini buah oh iya buah sirsat jambu apa jambu biji oh mangga ya oh iya jambu biji iya iya nanti warga boleh main kemari gitu yang anak-anaknya apa enggak apa cuman taman aja peruntukannya gimana bang untuk untuk diunggah nanti kan kita menggantung pimpinan pak oh gitu iya 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 kita mau lihat seperti apa iya 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 dia dipersilakan untuk bermain iya misalnya yang penting kita bisa disini ada yang buat jaganya iya 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 nah ini kan kalau lihat buat selfie selfie kan bagus nih biasa insyaallah sih bener-bener bisa ya ini kreatif semua nih apa cuman ya petugas semua yang bikin nih iya saya oh pak yang yang bikin ya oh kirain itu ambil dari mana itu enggak ya gambar sendiri ya wah aduh bagus nih ada itu ya gambar-gambar jerapahnya nah guys buat sahabat-sahabat yang lokasinya dekat dari BKT khususnya Dorentawit kalian kalau mau mampir boleh guys mampir-mampir silahkan bebi-lebi silahkan buat yang remaja-remaja ada pertaniannya juga iya ini udah berapa lama sih bangun ini pak jama kayaknya kemarin-kemarin saya lihat masih belum ini ini alhamdulillah kita dikasih target untuk pengerjaan dua bulan dua bulan ini alhamdulillah udah proses 90% 90% tinggal finishing aja ini jadi teman-teman PPP, PSU semua yang ini ngekerjain ya termasuk menggambar melukis gini ini yang lukis apa saya sendiri wih hebat iseng-iseng aja kita hias ini otodidak aja kali ya pernah berjalan bikin gak otodidak saya iseng di buku atau di rumah-rumah sendiri bagus dari jauh juga biar ada apa keindahannya iya yang penting jangan tercoret-coretan nah sahabat basri kita sudah review sedikit atau overview mengenai taman taman apa isilahnya taman unggulan di kelurahan durian sawit bagus nih bisa jadi buat percontohan dari yang lain juga kalau ada lahan-lahan yang seperti ini khususnya di pojok-pojok yang kurang terawat bisa didingin ini mudah-mudahan inspirasi juga buat kelurahan-kelurahan yang lain baik Pak Jamal terima kasih sudah mengizinkan saya nge-vlog ini mudah-mudahan ada manfaatnya baik sahabat basri kita cukupkan liputan kita sampai disini saya ucapkan terima kasih kepada sahabat yang telah menonton channel ini harapan saya tetap dukung terus channel ini dengan cara mensubscribe like, comment, and share pada setiap media sosial yang sahabat miliki karena tanpa dukungan sahabat semua channel ini bukan apa-apa dan saya pun bukan siapa-siapa sampai berjumpa di vlog berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hujan hujannya jadi ini hahahaha ha iya jadi gak usah ini ram ya iya ada bagusnya juga ini sponsor siapa yang ini Pak Lura nyariin gak atau memang ini sponsor dari Ibu Lura ini ya oh iya 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 Ibu Luranya siapa namanya Ibu Santi Ibu Santi ya waduh jadi dia punya nilai dia senang taman senang taman juga iya setika tinggi juga waduh bagus lah jadi pasti disupport berarti ya iya oh iya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati